Penelusuran pun usai, namun untuk melengkapi penelusuran kami malam ini sebuah bangunan terbengkalai di area pabrik karung menjadi lokasi uji berani malam ini. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya, saya mau minta tolong sama Kak Jesse untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Di tangan Kak Jesse ada lonceng, jika merasa tidak bisa melanjutkan uji berani lagi, bisa dibunyikan loncengnya ya? Ya, oke. Oke, sekali lagi saya mau tanya sama Kak Jesse, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik, tim! Matikan lampunya. Oke, kan anda. Sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya. Oke, guys. Ini serem banget. Tidak ada orang sama sekali. Cuma ada kamera. Oke. Eh. 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 Nah, sejauh ini dia komunikasinya masih belum apa ya, belum. Oh, Tuhan itu apa? Nah, dia sudah melihat, Sob. Sudah malah ada gangguan ya. Oke, lama-lama makin panas sih ya. Tapi sejauh ini emang sok anak kecil yang tadi kita temui hanya lalu-lalang aja sih pas ya. Oh, baru melintas aja ya? Melintas aja, belum apa ya, belum mengganggu dengan aktif banget. Oh, jadi pemirsa sahabat uji berani kita tuh bilang kalau dia mendengar sesuatu. Iya. Cuma dia nggak mendeskripsikan apa yang dia dengar. Oh, jadi pemirsa sahabat uji berani kita tuh bilang kalau dia dengar. Oh, jadi pemirsa sahabat uji berani kita tuh bilang kalau dia dengar. Terima kasih.